Assalamualaikum, seneng banget nih Paket komik dari Elhub Studio sudah datang Dan ini adalah karya yang sangat-sangat spesial Saya akan mereviewnya untuk anda Kenapa saya bilang spesial? Karena komik ini adalah garapan dari Ardian Saf Dia ini adalah komikus X dari DC Comic dan juga Marvel Comic Yang sudah melahirkan karakter-karakter melegenda Yang sudah diangkat ke layar lebar Dan anda pasti sudah pernah menontonnya Nah, kita akan sedikit review ya tentang komik ini Ini hardcover dan dilapisi spot UV Kemudian ada juga embossnya Sehingga komik ini tampak sangat elegan Kita kupas komik yang pertama Ini adalah Adan terakhir Bilal Ini bagian cover depannya Dan ini adalah bagian belakangnya Ini kita sedikit ulas tentang apa isi cerita dari komik ini Kisah kecintaan Bilal bin Rabbah pada Nabi Muhammad SAW yang luar biasa Setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabbah tak sanggup lagi melantunkan Adan Bilal pun meninggalkan kota Madinah karena tidak sanggup hidup di kota yang dipenuhi kenangan bersama Rasulullah Nah, kisah selanjutnya nanti Bilal akan kembali ke Madinah Kemudian melantunkan Adan untuk terakhir kalinya Dan Adan yang tidak bisa dirampungkan ya Karena harunya Sehingga pada saat itu Madinah menjadi senyap Banyak banjir air mata di sana Luar biasa kisahnya sangat mentuh Kita buka isinya ya Dalamnya Nah, ini dia Wow Cakep ya Ini anak-anak pasti suka Karena saya pun juga suka Dan ini kalau ketumpahan air tinggal dilap Begitu sudah selesai Tidak akan rusak ya Dan kertanya juga cukup kuat kalau menurut saya Ini dia komik yang sangat spesial Dan kita beralih mengulas komik yang kedua Sang Perisai Rasulullah Tolha bin Ubaidillah Bagian belakangnya Wow, lihat Keren banget ya Yang paling istimewa dari komiknya Ardian Sab itu detail gitu ya Saya bacakan deh Review isi dari buku ini Sebagai sahabat Rasulullah yang masuk Islam di fase awal Perjuangan Tolha dan sahabat lainnya Tidaklah mudah Di saat orang-orang masih ragu dan menentang Ajaran yang dibawah oleh Rasulullah Mereka justru telah merelakan jiwa, raga, dan harta Demi membela sang pembawa kebenaran Walaupun berasal dari keluarga kaya dan terpandang Tolha tak luput dari aksi kekerasan kaum Qurais Ketika turun perintah hijrah ke Madinah Tolha pun bersama kaum muslimin lainnya Bergerak melangkakan kaki mereka Meninggalkan kota Mekah Perjuangan Tolha sebagai seorang mujahid Senantiasa menyertai perjalanan dakwah Rasulullah Seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah Tidak pernah dilewatkannya Kecuali Perang Badar Karena pada saat itu ia ditugaskan Nabi Untuk mengintai kafilah dagang Qurais Yang menuju Al-Hawra di wilayah Sam Selain dikenal sebagai mujahid di medan perang Tolha juga dikenal sebagai pedagang yang sukses dan dermawan Tolha mendapatkan julukan sebagai elang hari uhud Dan berbagai gelar lainnya dari Rasulullah Antara lain Tolha Al-Jawud Tolha yang pemurah Tolha Al-Fayyad Tolha yang dermawan Dan masih banyak lagi lainnya Kiprah seperti apakah yang bisa kita teladani dari sosok Tolha Sehingga beliau mendapatkan jaminan masuk surga Selamat menikmati kisahnya Dan disini ditutup dengan kutipan hadis ya Dari Rasulullah Barang siapa ingin melihat seorang sahid berjalan di atas muka bumi Hendaklah dia melihat kepada Tolha bin Ubaidillah Masya Allah keren Ini adalah kisah-kisah yang sangat heroik Sangat bagus kalau anda berikan hadiakan kepada putera-putera anda Yang pertama kita mengajarkan literasi mendekatkan mereka dengan buku Yang kedua bacaan yang berkualitas Ini adalah siroh bukan kisah fiktif Tapi memang real ada Real ceritanya ya Dan kita lihat di dalamnya Ini keren banget nih ya Wow Diawali dengan basmala Kemudian judul dari komiknya Dilihat Wow keren Saya yakin anak-anak anda suka ya Saya aja suka Cakep Yang paling penting anda juga perlu dukung komikus yang berhijrah Dari Marvel ya Marvel Kemudian beralih ke komik-komik islami Masya Allah Dukung karya-karya dari Ardian South Rekan-rekan yang ada di Subki komik dan juga Elkub Studios Ini kan Tuh 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 Lihat Keren banget Ya Sangat cocok buat memperkaya koleksi Perpustakaan di rumah Kayaknya mesti wajib ada nih ya Karena ini adalah salah satu komik islami yang sangat elegan Ardian South Kalau membuat kartun itu sangat detail ya Guratan-guratan penanya detail banget Keren pokoknya Yuk terus dukung profil-profil yang berhijrah Dan beli terus ya Beli terus ya Dan kita juga menantikan karya-karya berikutnya Dari Subki komik, Elkub Studio juga Karya-karya Ardian South Thank you Sudah menonton Terus belajar dan juga pelajari Sirah-sirah sahabat dan juga sirah nabi Assalamualaikum